Pemirsa Kodim 1014 Pangkalan Bun menggelar program Jumat Berkah dengan membagikan nasi kota kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di depan Makodim Jalan Pangeran Antasari, Keluran Raja, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kegiatan atau program Jumat Berkah ini sebagai wujud nyata kehadiran TNI AD, khususnya Kodim 1014 Pangkalan Bun di tengah-tengah masyarakat, serta implementasi program Dandim 1014 Pangkalan Bun Let Call Infantri Makin. Dandim 1014 Pangkalan Bun Let Call Infantri Makin mengatakan bahwa program Jumat Berkah dengan menghidangkan menu santap siang bagi masyarakat umum yang kebetulan sedang melintas di depan Makodim, harapannya program Jumat Berkah ini menjadi barokah dan akan dilaksanakan rutin setiap hari Jumat. Tidak hanya itu, Let Call Infantri Makin juga menambahkan, rutinitas ini tidak hanya di Makodim, kegiatan menyiapkan makan siang itu juga rutin dilaksanakan di jajaran Koramil di masing-masing wilayah. Ini dalam rangka berbagi antar sama warga masyarakat Kota Waringin Barat, dengan demikian diharapkan masyarakat Kota Waringin Barat ini merasakan kehadiran kami, laku unsur Kodim yang menyatu dengan masyarakat dan peduli dengan warga sekitar. Insya Allah kegiatan Jumat Berkah ini akan kami laksanakan setiap Jumat, berikut Jumat ke depannya juga, dan tempatnya bisa saja di Pakodim ini atau ke tempat-tempat lain yang bisa berkumpul dan berbagi. Pada intinya adalah niat kami berbagi dengan masyarakat apa yang kami rasakan, semoga masyarakat Kota Waringin juga merasakan juga, sehingga tercipta sinergitas, berhubungan, kerjasama, dan saling asah dan asuh antara prajurit kami, Persid, Kodim 1014 Pangalemun, dengan warga masyarakat Kota Waringin Barat, Sumbangsi, pokok masyarakat, ataupun para perusahaan, dan boleh juga beliau-beliau mungkin unsur-unsur dari masyarakat ini bergabung dengan kami, silakan. Jadi tidak hanya menyumbang kotaknya, tidak boleh bergabung, membagikan, boleh silakan. Menyumbang satu, kami terima, Alhamdulillah. Menyumbang lebih banyak lagi, kami juga terima dengan senang hati. Dan dim berharap program Jumat Berkah oleh Makodim maupun jajaran Koramil dapat bermanfaat bagi masyarakat.